Untuk pertama kalinya, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Ferdi Sambo muncul di hadapan publik saat menjalani sidang kode etik. Sidang ini digelar tertutup, ada pun pembukaan sidang sempat disiarkan namun tanpa suara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, Ferdi Sambo akhirnya muncul di hadapan publik untuk menjalani sidang etik di Mabes Polri, Kamis Pagi. Sidang ini digelar secara tertutup, ada pun pembukaan sidang etik. Ditayangkan langsung di akun Youtube milik Polri, namun tanpa suara. Ferdi Sambo dianggap merintangi proses hukum pembunuhan Brigadir Yosua dengan membuat skenario terjadi baku tembak dan menghilangkan barang bukti, diantaranya merusak rekaman CCTV dari dekat TKP. Putusan sidang akan dibacakan pada hari yang sama setelah pedalaman materi dalam persidangan. Total ada 15 saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, termasuk diantaranya adalah Barada Richard Eliezer atau Barada E yang hadir secara online melalui sambungan Zoom. Sebelumnya, Ferdi Sambo mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas kasus pembunuhan yang ia lakukan lewat sebuah surat yang diterima detik.com. Surat permintaan maaf itu ditanda tangani oleh Ferdi Sambo di atas meterai pada 22 Agustus 2022. Dalam suratnya, Ferdi Sambo menyampaikan siap menjalani setiap konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku atas pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Ijen Polisi Deddy Prasetyo juga memastikan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, baru akan diperiksa timsus polri sebagai tersangka hari Jumat pukul 10 pagi. Diperiksa hari ini atau besok Pak? Besok, besok jam-jam 10-an ya. Jam-jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Baris Bini. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus, Putri Chandrawati belum ditahan dengan alasan sakit. Pihak kepolisian menyebut sudah tiga kali putri diperiksa penyidik, Namun sejauh ini, ia tidak pernah mau memberikan keterangan baik pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun Komnas HAM. Putri Chandrawati dinilai menjadi satu-satunya kunci yang mengetahui latar belakang serta pemicu pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan CNN Indonesia Sudah menyandang status tersangka sejak 19 Agustus lalu, nyatanya tidak membuat Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambu, ditahan. Putri malah memberikan surat sakit atau izin istirahat kepada kepolisian, sehingga kini keberadaannya menjadi pertanyaan. Teka-teki pembunuhan Brigadir Yosua masih belum kunjung terungkap. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pada 8 Juli lalu, Putri Chandrawati atau PC dipastikan berada di TKP pembunuhan Brigadir Yosua, yakni di rumah dinas Polri Duren III. Satu hari pasca kejadian, PC kemudian membuat laporan ke kepolisi atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Empat hari berselang atau pada 13 Juli, PC mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Drama demi mendapatkan informasi dari PC masih terus bergulir. 16 Juli ketika Komnas Perempuan menemui PC di kediamannya, PC enggan memberi keterangan dengan alasan trauma. Hal serupa juga terjadi kala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemui PC di rumah pribadinya pada 9 Agustus. Padahal pada 7 Agustus, PC sempat muncul ke hadapan publik ketika hendak membesuk suaminya di Mako Brimob dan memohon dukungan untuk keluarganya. Lika Liku Lihai Putri Chandrawati yang terus berupaya menghindari tanda tanya dan sorot media berujung pada penetapannya sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022. Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Seyoknya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, PC belum ditahan dengan alasan sakit. Hari ini, bertepatan dengan sidang koda etik Irjen Verdi Sambo, PC awalnya juga diagendakan untuk diperiksa di bareskrim Mabespori. Ia dinilai menjadi satu-satunya kunci yang mengetahui latar belakang dan pemicu pembunuhan Yosua. Hingga kini, keberadaan dari Putri Candrawati pasca ditetapkan sebagai seorang tersangka masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, apabila kita berbicara soal kediaman pribadi dari Sambo dan PC yang berada di Jalan Saguling saat ini, masih terpantau sepi atau minim akan aktivitas. Kendati demikian, penjagaan dari pihak keamanan pribadi dari keluarga masih terus dilakukan sehingga kami tidak bisa mendekat kediaman dari Sambo dan Putri Candrawati. Namun, apabila kita berbicara soal seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya orang yang bersangkutan itu sudah ditahan oleh pihak berwajib. Namun, kini yang jadi pertanyaan, apakah wajar apabila seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari adanya pembunuhan berencana yang dikenakan hukuman lebih dari 5 tahun malah tidak ditahan hingga saat ini? Pihak Kepolisian menyebut sudah tiga kali PC diperiksa penyidik. Namun sejauh ini, pihaknya tidak pernah mau memberikan keterangan baik kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun Komnas HAM. Usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum dari PC seolah ikut bungkam dan sulit untuk memberikan pernyataan. Namun, pada tanggal 19 Agustus 2022, tim CNN Indonesia berhasil menerima pesan singkat pernyataan dari Arman Hanis sebagai berikut. Penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan klien kami, Ibu PC, sebagai tersangka. Kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan. Besok, Jumat 26 Agustus, PC akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai seorang tersangka. Dalam hal ini, kita, masyarakat, sangat menantikan adanya kejujuran dan hasil dari pemeriksaan esok hari. Clarissa Radia, Warsa, Jakarta.